Sejumlah perusahaan memfasilitasi karyawan dengan makan di kantin perusahaan. Buruh pabrik umumnya mendapat jatah makan di kantin atau nasi kotak yang dibagikan. Baru-baru ini, seorang pria yang merupakan buruh pabrik berbagi menu makan yang ia dapat dari kantin perusahaan selama satu minggu. Hal ini ia bagikan melalui aku TikTok at denisopyan1. Menu makanan di pabrik tempat yang bekerja biasanya terdiri dari nasi, lauk, sayur, dan buah. Semua menu yang diperlihatkan tampak nikmat dan mengenyangkan. Ia kemudian memperlihatkan menu makanan yang ia dapat di hari Senin. Tampak ada nasi putih, asam-asam, iga, dan buah melon sebagai penutup. Pada Selasa, tersedia menu bakso dan semangka. Di hari Rabu ada ayam goreng, bihun goreng, dan tumis sayuran. Hari Kamis, ia kembali mendapatkan ayam goreng, sup, dan tumis sayuran, serta buah pisang sebagai pelengkap. Pada Jumat, menu yang ia dapatkan cukup spesial dibandingkan hari biasa. Yakni sate, nasi, tumis sayur, puding, semangka, hingga es krim. Menu makanan yang ditampilkan selalu terasa mengugah selera. Tak heran, video ini lantas menarik banyak perhatian warganet. Beragam komentar memenuhi keunggahan terkait. Video ini sudah ditonton sebanyak lebih dari 800 ribu kali di TikTok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.